assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya pemirsa belajar nasya channel kali ini kita akan download dan review template banner isromi rajin kali ini tampilannya seperti ini nanti akan kita bagikan ada dua file ya pertama adalah file psd yang kedua adalah file cdr yang seperti teman-teman lihat semuanya ini gratis dan link downloadnya nanti kita akan berikan simak terus videonya Bagaimana cara membuatannya saya tekankan kita mereview ya Oke kita langsung saja pada pembahasannya Oke kita lihat di sini teman-teman barangkali mau lihat dulu file akan anda dapatkan nanti ini adalah file psd-nya ya Oke kita lihat dulu untuk file psd-nya seperti ini ya teman-teman mungkin eh ini kita tidak akan dibahas terlalu lama kata kita akan fokus pada pembuatan asetnya ya ini teman-teman sifatnya editable jadi teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan masih ada layer-layer seperti ini ya jadi untuk menggantinya tinggal di cek aja pada bagian-bagian tertentu misalkan disini ada tulisan ya jadi tinggal di visible aja seperti ini ada visible dan ada invisible untuk teksnya juga bisa di edit ya teman-teman tinggal klik aja dua kali seperti itu langsung saja digunakan sesuai dengan template atau kebutuhan anda ya seperti itu untuk gambar juga sama di cek aja ke bawah ada bagian layer-layer atau grup-grupnya itu untuk yang pertama dan untuk yang kedua ini ada yang posisinya potret ya seperti itu juga ada yang posisinya landscape ada dua yang ini ke biru-biruan kalau yang ini ke umum-umuman ya seperti itu saya rasa untuk mengedit teman-teman saya anggap bisa saja untuk kali ini dalam tutorialnya cocoknya ya sepertinya untuk teman-teman yang sudah mengenal Corel Draw jadi kita tidak akan membahas yang sangat basic ya di dalam Corel Draw itu sendiri jadi mohon maaf bila misalkan ada hal yang tidak dimengerti bisa langsung saja ditanyakan di komentar Oke kita langsung saja teman-teman ini adalah file CDR nya ya kita buka saja Oke bisa dilihat oleh teman-teman ini juga file pektor yang akan kita bagikan Oke dalam hal ini teman-teman kita membuatnya ukurannya 1 berbanding 3 ya atau 30 cm ke 10 cm kemudian kebetulan kita ganti dulu untuk ukurannya seperti ini jadi ada 30 cm ke 10 cm disini teman-teman saya akan mereview hal apa saja yang memang dibuatkan ya untuk aset pektornya mulai dari ukuran dan hingga jadi seperti ini untuk tahap-tahapnya atau style-style nya kita akan coba mulai dari awal ya kita pilih saja disini new ya seperti itu kalau teman-teman bisa juga menggunakan ctrl n seperti itu setelah itu teman-teman disini ukurannya ada ya kita menggunakan cm aja yaitu 30 cm menuju ke 10 cm jadi landscape nanti untuk ukuran untuk lebih besar bisa kita menggunakan meter jadi 3 meter ke 1 cm Oke silahkan diklik dua kali seperti itu kita sudah punya untuk ke bagian frame nya ya yang biasa saya lakukan adalah membuat area garis luar ya jadi cara menggunakannya ada di kontur lalu tinggal ditarik aja oleh teman-teman seperti itu kalau sudah diklik kanan lalu diberi kontur Oke setelah diberi kontur ini jadi ada ya Nah seperti itu ini untuk belakangnya kalau saya yang biasa lakukan dikasih abu dulu ya lalu di depannya dikasih putih Oke seperti itu menjadi kelihatan untuk objeknya ini adalah area desain kita dan yang kedua adalah area backgroundnya nanti kita kita bisa ganti menjadi putih ketika warna depan ini sudah menjadi warna yang lainnya Oke kita di copy aja dulu ya Oke kita pastikan disini teman-teman Nah sekarang kita mulai reviewnya kita yang pertama adalah membuat gradient di belakang ya seperti yang teman lihat di sini ada gradient nah cara buat gradiennya itu menggunakan interactive tool ya jadi tinggal ditarik aja seperti itu teman-teman sebentar harusnya diklik dulu ya lalu di drag nah seperti itu untuk warna bisa dipilih saja disini nah ini untuk warna biru dan sebelahnya lagi bisa dibuat sama ya teman-teman Oke caranya disini untuk membuat warnanya menjadi sama tinggal diklik aja ya lalu di bagian e-dropper disini ya tinggal diklik Oke seperti itu kebagian warna yang diinginkan juga sama berarti ya klik dua kali lalu diklik lagi klik e-dropper dan klik bagian yang ini Oke seperti itu hanya yang dipilihnya adalah teman-teman disini ini pilih elliptical fontain ya kalau di Hai biasanya saya menggunakan radial ini kan seperti ini lalu ditukarkan pada bagian reverse nah seperti itu itu untuk membuat warna ya untuk gradiennya teman-teman seperti yang saya sampaikan di bagian belakang baru kita ganti menjadi warna putih jadi ini ini adalah area desainnya yang belakang adalah area untuk backgroundnya seperti itu Oke kita lanjut dulu setelah itu eh untuk membuat warna solid ya ini yang bagian bawah kita tinggal diklik aja klik di drag masih saya menggunakan klik kiri lalu klik kanan tinggal curi saja warnanya menggunakan e-dropper dan klik simpan disini ya seperti itu lanjut untuk pembuatan masih dia di sini harusnya ini dimulai dari sketsa tetapi dalam hal ini kita tidak membahas dalam pembuatan masjid untuk yang hal mendasarnya adalah untuk membuat masjid itu menggunakan sketsa lalu di tracking ya lalu di tracing ya kita coba dulu ya di sini kita and group objek saja nah hal yang mendasar dari masjid itu yang pertama adalah bangunan tengahnya yang kedua adalah kubahnya ya mungkin agak kesulitan bagi teman-teman yang membuat kubah seperti ini bagi yang belum biasa menggunakan bejer tool biasanya saya menggunakan bejer tool di sini ada ya di klik aja atau ditekan pilih aja bejer tool nanti setelah di tracing teman-teman tinggal diikuti ya Nah seperti itu jadi tinggal diikuti saja untuk lakukan-lakukannya saya ingatkan kembali dilakukan dulu proses tracing jadi tinggal di drag seperti ini Oke nah seperti itu dalam pembuatannya kita tidak membuat langsung ya tapi membuatnya sebelah dulu teman-teman kalau dibuatkan langsung nanti gambarnya tidak seimbang kita coba disini kan kita sudah membuat sebelah ya ini harusnya lemah laku kesini kita dipilih cuk node Nah kalau dipilih cuk node teman-teman ini bisa di kondisikan Oke seperti itu terimpan dulu di sini lalu bagiannya ini eh kita sambung aja dulu ke bagian sebelah kanan sebelah kanan tidak apa-apa ya untuk objek yang tidak seimbang juga sementara nah seperti itu nah misalkan kita buat aja dulu seperti ini ya setelah itu kita coba di duplikat Oke kita sudah punya setengah kubah lalu kita ctrl C ctrl P ya teman-teman dikoyuk paste lalu dibalikan nah seperti ini ya lalu kita gabungkan menggunakan nah ini setelah seleksi ada well nah jadi seperti ini setelah itu kalau dikira sudah cukup teman-teman ini ada yang lebih ya tinggal dikasih ini saja ya ini ada bagian yang eh munculnya ya kita bisa menggunakan segitiga juga bisa disini ada poligon dikurangi ininya menjadi tiga dan disimpan Oke seperti itu ya simpan di tengah tekan C lalu digabung lagi seperti yang tadi saya sampaikan Oke seperti itu ya untuk membuatnya begitupun untuk bentuk kubah-kubah yang lain ya saya ingatkan ini harus dilakukan tracing dulu ya biar kita mudah untuk membuatnya sisanya saya serkan kepada Anda tapi bentuk dasarnya seperti itu untuk membuat pada bahan-bahannya kita tinggal menggunakan rectangle aja ya digambar seperti itu lalu direct di tracing dan dikumpulkan Oke itu untuk membuat masjid cara simpelnya selanjutnya kita akan membuat awan ya di sini ada gambar awan teman-teman bisa dilihat ada awan yang berbeda ya ini awan yang pertama bentuk dasarnya adalah bergelombang bawahnya yang yang satu lagi adalah bentuk dasar adalah lurus ya cara membuatnya sama saja teman-teman jadi kalau yang ini eh kalau membuat di ilustrator kita menggunakan pen tool kalau disini kita bisa menggunakan bejer tool ya seperti yang tadi berarti berarti tinggal kita drag aja lalu kita ikuti bentuknya seperti itu kalau misalkan ada bentuk seperti ini teman-teman abaikan dulu ya Nah abaikan saja dulu Oke ini harusnya ke sini dulu jadi tidak apa-apa ya yang sepertinya abaikan dulu nanti kita bisa di set di bagian awal ya Nah yang penting bentuk dasarnya atau titik-titiknya sudah diketahui dulu yang penting ya Oke seperti ini ini nya ini kan berbelit ya Nah kita bisa gunakan cup yang tadi Nah kalau sudah di menjadi cup itu kita lebih mudah nah seperti itu Oke sedikit nah ini juga sama Oke masih belum ini juga bisa sama dibuat cup kalau dibuat cup jadi sudah masing-masing ya ini juga sama berarti tadi harus dibuat cup lagi ya Nah disini ada cup seperti itu jadi tinggal di drag aja dilakukan nanti teman-teman bisa diikuti ya untuk menggunakan cara yang sama dengan bentuk yang berbeda Oke seperti itu ini berarti sama tinggal di cup aja eh cara ini berlaku di Corel draw ya mungkin untuk di aplikasi yang lain admin belum bisa menyampaikan nah karena yang kita coba ini adalah di Corel dari wajah ya seperti itu begitupun untuk barik eh bentuk yang ini ya hanya saja pada bentuk yang roll bergelombang itu ini ke bentuk bawahnya tidak lurus sama dengan yang sebelah kiri berarti harus mengikuti sesuai dengan alurnya untuk gradien sama seperti yang tadi membuatnya selanjutnya ada membuat seperti bintang bersinar ya dan ada bintang jatuh seperti itu caranya teman-teman buat bintang mudah saja disini ada start tool ya nah seperti itu jadi tinggal di klik aja pada bagian start tool lalu di drag kita coba di bagian yang ini teman-teman gunakan shape tool untuk mengatur dari bentuk bintangnya ya seperti itu nah ini bintangnya kita coba kasih warna putih seperti itu hilangkan outline-nya hanya pada bagian belakangnya disini ada seperti cahaya ya seperti itu cara membuat cahayanya mudah saja ctrl C ctrl P ya ini jadi ada dua teman-teman diperbesar dulu lalu kita masuk pada bitmap convert ya di convert 300 dpi ini setelah itu eh pada bitmap kembali lalu ada blur ada gaussian blur nah seperti itu jadi cara membuat cahayanya ya Nah jadi seolah-olah bintang itu bersinar seperti itu untuk membuat bintang cahayanya nanti tinggal diteruskan disimpan dalam bentuk-bintang lebih kecil selanjutnya ini untuk seperti bintang jatuh mungkin ya ini bisa dari menggunakan lingkaran nah lingkaran dulu seperti itu kasih warna putih lalu klik kanan pada bagian outline-nya ya pada bagian X silahkan di convert dulu convert to curpes ya atau convert to curve nah ini tinggal ditarik aja ini simpan di bagian tengah ini juga sama ditarik ke bawah jangan terlalu panjang ini juga simpan di bagian tengah Oke jangan terlalu lancip sepertinya Oke seperti itu ya Iya kalau terlalu lancip bagian belakangnya bagian pinggir maksud saya tinggal disesuaikan saja lalu tinggal dipanjangkan dulu dan diperkecil lakukan hal yang sama dengan membuat objek yang ini menjadi objek bintang jatuh ini seperti ada cahayanya dengan menggunakan efek dari blur bitmap ya ya seperti itu kayak itu selanjutnya ada tulisannya tulisan sama ya pada dasarnya kita membuat tulisannya disini nah ini seperti bercahaya itu sama dengan menggunakan gaussian blur nah nah ini adalah blurnya teman-teman jadi dibuat satu dulu DGU paste ctrl C ctrl P lalu di bitmap dan setelah itu bitmap lagi ada blur lalu ada gaussian blur nah ini kalau ingin lebih kontras lagi teman-teman blurnya dikurangi saja ya seperti itu Oke untuk text yang lain saya rasa ini tidak usah dijelaskan ya mudah saja tinggal menggunakan text tool Oke itu untuk template yang kita gunakan teman-teman coba kita cek lagi ya apa saja yang sudah di sampaikan pada bagian template yang ini membuat gradasi sudah membuat bentuk masjid hanya dasarnya saja ya teman-teman silahkan nanti bisa dilakukan untuk bentuk-bentuk yang lain pada dasarnya pembuatannya sama untuk kubah dan badannya lalu ada bentuk awan dan untuk gradien juga sudah membuat bintang dengan gradasi lalu ada eh bintang jatuh ya tadi dan yang terakhir nah disini ada bentuk cahaya yang keluar ya Nah ada dua ya pertama ada cahaya yang keluar dari bagian belakang yang ini bundar-bundar seperti itu lalu juga ada cahaya yang keluar dari arah masjid Oke cara membuatnya teman-teman eh cukup mudah jadi kita coba simpan dulu ya masjidnya disini Oke kalau yang saya lakukan yaitu dengan eh ini masjidnya tidak lengkap kita coba menggunakan masjid yang lengkap saja ya yang sudah utuh nah coba disini nah seperti ini kan nah Oke kita grup dulu kita simpan dulu kita kunci dulu ini kita lock teman-teman Oke kita lock dulu setelah itu langkah pertama kita membuat lingkaran yang ada di belakang ya yang ini berarti menggunakan ellipse tool nah ini gunakan ellipse tool Oke seperti itu setelah itu gunakan lagi transparan tool dan di setelah itu silahkan teman-teman gunakan disini ada transparan tool ya Oke transparan tool dipilih yang gradien nah seperti ini pilih yang gradien nah jangan sampai si transparan tool ini melebihi dari ellipse nya ya oke nah seperti itu setelah itu gunakan lagi transparan tool dan di setting pada bagian itu propertinya yaitu overlay nah seperti ini ya atau yang lain juga bisa menggunakan screen mungkin ya coba dicek ada screen nah ini juga sama ada screen turunkan aja ke belakang dengan kontrol backdown nah seperti itu dan di bagian bawah yang ini naikkan ke atas kontrol home Oke kalau mau ingin lebih cerah teman-teman di kontrol c kontrol p nah turunkan kebawah lagi kontrol backdown lagi dan diperkecil supaya lebih terlihat terberi cahayalah segitu bertahap ya bertingkat selanjutnya di bagian belakang yang ini ya teman-teman bisa dilihat di bagian belakang cara membuatnya hampir sama dengan menggunakan lingkaran yang tadi ya kita buat saja satu buah lingkaran lagi oke nah seperti ini lingkarannya oke kalau sudah kita buat lebih kecil dulu oke seperti itu lalu kita buat kontrol teman-teman yang tadi berarti ya nah tinggal di drag aja seperti itu lalu ditambahkan nah ya ditambahkan sekitar lima atau sepuluh mungkin ya oke seperti ini ya coba dikasih outline dulu biar kelihatan untuk lingkarannya barangkali ini lebih besar atau lebih kecil ya oke sudah ada selanjutnya kita di break aja nah di klik kanan di break lalu kasih transparansi dan kasih universal ah sudah kelihatan ya teman-teman sudah kelihatan transparansi dan universal ya di sini ya uniform maksud saya lalu di perkecil Oh maksudnya diperkecil untuk transparansinya Oke seperti itu dan untuk settingannya dikasih overlay aja eh bisa dilihat kan teman-teman atau yang tadi yaitu screen nah sepertinya screen lebih ramah nah mungkinnya lebih sama nih ah seperti itu lalu kita turunkan ke bawah dengan kontrol back down nah seperti itu itu untuk cara membuat cahaya di bagian belakang dan cara membuat cahaya yang melebar lagi di bagian paling belakang Oke itu dulu teman-teman silahkan tinggal di utak atik saja cara membuatnya kita sudah disampaikan untuk review cara membuat objeknya mohon maaf kita tidak menjelaskan secara terstruktur mulai dari awal karena berhalangan dengan waktu juga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat silahkan file-nya ada di deskripsi terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh